Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu tahu waktu di zamannya Umar bin Khattab jadi khalifah, pernah satu waktu Umar putus pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini salah satu toko Mekah dulu. Bahkan sebagian buku sejarah menjelaskan Khalid bin Walid pernah menjadi tuannya Bilal di Mekah. Itu sebelum Islam. Sekarang sudah Islam, maka Umar bin Khattab dengar Khalid bin Walid di medan perang ini berkhianat dari harta rampasan perang. Ada yang diambil. Umar tahu Khalid tidak lakukan. Tapi dia, Umar bin Khattab ingin menelusuri. Dia sebagai pemimpin dia harus menelusuri. Maka dia pun Bapak Ibu sekalian mengirim Bilal. Dia tidak kirim orang lain. Dia bilang, hai Bilal, pergilah ke medan perang sana. Pastikan kepada Khalid bin Walid, tanya pertanyaan saya. Bacakan surat saya, tapi syaratnya satu. Kamu bilang sama dia, Amir mu'minin Umar bin Khattab minta hai Khalid kau letakkan pipimu di tanah. Lalu kau hai Bilal, injak pipinya dengan kakimu. Sambil kamu tanya. Hai Khalid, Amir mu'minin bertanya. Ini suratnya. Apakah kau berkhianat di harta rampasan perang? Jawabanku cuma dibutuhkan iya atau tidak. Selesai. Bilal ini awalnya mau pergi ke sana juga takut nih. Karena dia tahu Khalid bin Walid ini dulu tuannya di masa jahiliyah. Dan Umar bin Khattab kasih syarat. Suratku baca, tapi bilang sama Khalid bin Walid, Taruh pipinya di tanah, injak pipinya. Sambil kau bacakan. Umar bin Khattab ingin mengajarkan sebuah pemahaman di sini. Waktu tiba di sana, Bilal disambut oleh Khalid bin Walid, Kemudian dia bilang katakan, Hai Khalid, Amir mu'minin kirim surat ini. Saya tidak boleh baca kecuali syaratnya, Kamu harus letakkan pipimu di tanah, Lalu saya injak, lalu saya bacakan kepada kamu. Beliau ingin memastikan kau khianat atau tidak dalam harta rampasan perang. Apa kata Khalid bin Walid? Hai Bilal, kita akan lakukan. Itu dulu masa jahiliyah, Waktu kau jadi hamba sahaya-sahaya. Sekarang sudah tidak ada. Dalam Islam tidak ada rasisme. Maka keluar Khalid bin Walid, Lalu berteriak kepada pasukannya. Di pasukannya rupanya banyak orang Quraish dulu, Orang-orang terkenal juga sebelum Islam. Kata Khalid bin Walid, Hai Muslimin, Ini saudara kita Bilal. Dia diutus oleh Amir mu'minin, Utusannya raja kita ini. Kalau dia akan memastikan saya berkhianat atau tidak. Tapi, Amir mu'minin kasih syarat. Saya harus letakkan pipi saya di tanah, Yang satu, yang satu diinjak oleh dia. Sambil dia bertanya. Jangan ada yang marah sama Bilal. Karena dia punya hak untuk itu. Maka Khalid bin Walid, Di depan pasukannya letakkan pipi kanannya di tanah. Pipi kirinya diinjak oleh Bilal. Sambil Bilal baca surat rumah. Dari Amir mu'minin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Khalid bin Walid, Pertanyaan saya jawab ringkas dan jelas. Apakah kau berkhianat dari harta dan pesan perang? Khalid jawab lagi diinjak bibinya. Tidak. Bilal angkat kakinya lalu mengatakan, Selesai surat Amir mu'minin. Dia pulang ke Madinah dilaporkan kepada. Kepada Amir mu'minin Umar bin Khattab. Jadi disini Bapak-Ibu sekalian lihat bagaimana Umar Menghancurkan namanya fanatisme. Saya lebih hebat, saya lebih ini. Tidak ada dalam Islam itu. Pernah di zaman Nabi Muhammad S.A.W. teman-teman, Ada orang ansar Ngambil air, Ngambil air di sungai pasukan. Baru pulang perang ini. Sama Nabi S.A.W. Rupanya ada juga orang muhajir. Muhajir ini orang yang menghijir dari Mekah. Entah kenapa mereka cekcok. Saring siram-siraman air. Orang Mekah ini angkat pedangnya sambil mengatakan, Wahai muhajirin, tolong saya. Karena ini suasana baru pulang dari medan perang Bapak-Ibu sekalian. Orang-orang muhajirin dari Mekah ini pada kumpul di belakangnya orang ini. Mau bantu. Mau perang-perangan lawan saudaranya Muslim ini. Orang ansar ini juga cabut pedangnya. Lalu berkata, Wahai ansar, orang asli Madinah. Wahai ansar, tolong saya. Berkumpul juga beberapa orang ansar. Sahabat-sahabat lain bingung. Ini ada apa nih? Mau perang ini? Kita Bapak-Ibu sekarang kalau jalan tiga orang di sini, Tiga orang jalan sana satu lempar batu, berantem nggak? Berantem. Orang bisa berantem. Ini bahaya bunuh-bunuhan. Suasana panas masih baru dari medan perang. Maka ada satu orang melapor kepada Nabi S.A.W. Ya Rasulullah, cepat kejar. Muhajirin dari ansar mau saling perang. Maka Nabi S.A.W. ke sana. Lalu beliau lihat, beliau mengatakan, Apakah kalian masih mengumandankan syiar-syiar jahiliya begitu? Fanatisme. Hai umhajirin, hai ansar. Ya kita di Indonesia, Saya orang Jawa bantu saya. Orang Sulawesi bantu saya. Kata Nabi S.A.W. Mau pakai syiar-syiar jahiliya, Sementara saya sudah hidup ada di antara tengah-tengah kalian? Da'ha fa'innah mumtina. Tinggalkan segera, Kalau tidak itu akan membinasakan kalian. Nggak ada lagi teman-teman saya. Nggak ada rasisme dalam Islam. Agama yang sempurna luar biasa. Walaupun dia kulit hitam, Walaupun dia budak, Walaupun dia cacat. Kalau dia mulia, Dia ibadah kepada Allah, Dia lebih mulia di sisi Allah. Jadi agama yang membawa Betul-betul kesama kesetaraan, Keadilan di situ. Secara histori, Kita berkuasa. Secara peraturan juga, Tidak ada rasisme. Tidak ada fanatisme. Dan sekarang, Kita tidak pernah dipaksa dalam Islam Untuk menawarkan Islam ke orang. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, Konsepnya, La ikraha fid din. Nggak boleh ada paksaan dalam agama. Tawarkan Islam. Ini Islam. Produk kita. Mau, silakan. Tidak mau, nggak ada paksaan. Kita nggak boleh datang kebukin orang. Seperti yang dilakukan oleh ISIS Dan klub-grubnya ini semua. Sama sekali nggak benar ini. Bawa-bawa nama Islam. Ngawr. Bunuh orang. Bom sana sini. Dari mana ceritanya ini? Orang bom orang lain lalu dikatakan mati syahid. Nggak mungkin. Ini salah sekali. Kayak di Jakarta. Ribut bom mariut. Oh hebat nih. Hebat dari mana nih? Dia dikatakan mati syahid. Bagaimana caranya? Bom di wilayah Islam yang aman. Dan orang yang sedang dibom orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Nggak boleh. Kata Nabi SAW. Siapa yang menyakiti zinni. Zinni itu orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Dapat visa. Mereka punya izin tinggal. Ada KTP-nya. Di bawah naungan pemerintah Islam. Dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Kata Nabi SAW. Nggak boleh. Dalam hadis lain. Hadis Bukhari. Siapa yang coba-coba bunuh orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Mengganggu-ganggu mereka. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan bau surga dapat tercium dari jara 40 tahun. Nggak ada sama sekali dalam Islam itu. Saya pernah duduk di sebelah saya. Saya tadi suara sempat ceritakan itu ya. Ada orang Nasrani Katolik di pesawat di sebelah saya. Kemudian saya tanya. Bapak siapa namanya? Agamanya apa? Dia ceritakan sama dia Katolik. Saya hilang saya Muslim. Waktu itu kejadian masih baru-baru terjadi 11 September. Kejadian di Amerika nih yang ditabrakin pesawat dan seterusnya. Lalu Islam lah yang tertuduh dan seterusnya segala macam ya. Intinya waktu itu masih baru-baru kejadian. Jadi umumnya waktu itu cirinya yang ada di pembicara sekarang Bapak-Ibu sekarang. Orang yang berjenggot lah segala macam. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Sekarang banyak terbukti di dunia ini seperti di Burma. Umbak Islam yang dibakar di hari-hari sekarang ini. Itu tidak berjenggot itu orang. Bukan itu teroris yang sebenarnya. Islam tidak pernah ngajarin itu. Waktu saya bicara sama dia. Saya tanya Pak. Bagaimana pendapatnya tentang Islam? 20 menit Bapak-Ibu sekalian semua buruk. Islam itu penjahat. Islam itu teroris. Islam itu garis keras. Terusak namanya gara-gara perbuatan-perbuatan bodoh seperti ini. Maka saya dengarin 20 menit dia ceritakan buruk. Setelah itu saya bilang. Bapak sudah selesai. Dia bilang. Iya. Itu kan pendapat-pendapat tentang agama saya. Bisa nggak saya jelasin tentang agama saya? Oh silahkan Pak. Lalu mulai saya ceritakan kepada dia. Saya bilang Pak. Dalam Islam ada jihad? Ada. Jihad itu sebuah ibadah. Itu perang suci. Seperti di Katoli juga ada kan Pak? Iya ada. Baik. Kalau kami diseran. Masa kami diam? Kan nggak mungkin. Itu pembelaan diri. Namanya jihad dalam Islam. Cuma sekarang disalahgunakan oleh orang-orang. Bom sana sini dianggap itu adalah jihad. Nggak. Itu nggak benar. Kami pun tidak menerima itu. Tidak ada satupun ulama yang mendukung itu. Semuanya mengatakan itu perbuatan salah. Sekarang ISIS ini. Semua umat ulama Islam soroti mereka. Ini ngaur ini. Bakar-bakar orang. Bunuh orang segala macam. Ini nggak ada hubungannya. Tapi yang jelas saya jelaskan beli ya. Jihad itu adalah ibadah suci. Dalam Islam. Membela diri. Seperti kasus Palestine. Orang diserang. Orang menjajah. Kita dulu Indonesia dijajah oleh Belanda. Dijajah oleh Jepang. Kita melawan. Itu wajar. Membela masjid kita. Membela diri kita. Membela keluarga kita. Kalau nggak istrinya. Anaknya bisa diperkosa. Bisa dipukul. Bisa segala macam. Diambil haknya kan gitu. Maka itu ada. Dan dalam Islam kami kalau jihad Pak. Ada wasiat Nabi kami. Saya jelaskan gitu. Tidak ada. Tidak boleh bunuh perempuan. Tidak boleh bunuh orang tua. Tidak boleh bunuh anak-anak. Tidak boleh bunuh orang menyerah. Tidak boleh rusak fasilitas umum. Tidak boleh membakar. Tidak ada mutilasi. Tidak boleh bunuh hewan-hewan. Jadi orang kalau sudah menyerah. Taruh senjatanya nggak boleh lagi. Digangguh. Udah selesai. Kata Nabi SAW. Kalau kalian harus membunuh pun. Bunuh dengan cara yang baik. Tusuk mati selesai. Nggak ada mutilasi. Cungkil matanya potong telinganya. Nggak ada. Sama sekali nggak ada dalam Islam itu. Jadi sebenarnya ini menggambarkan negatif tentang Islam. Padahal tidak ada dalam Islam itu. Bapak-Ibu tahu dalam alam militer. Semua. Kalau diatakan pendelitian. Semua peperangan jihad dari zaman Nabi SAW. Sampai kapanpun jihad itu dikumandankan. Kalau benar. Membela kebenaran. Seperti yang agama ajarkan. Maka paling sedikit korbannya. Paling sedikit korbannya. Dihitung jari. Karena mereka tidak akan merusak. Tidak akan mengganggu. Tidak akan segala-galanya. Dan ini kata Nabi SAW jelas. Orang mumin seperti lebah. Dia kalau hinggap di sebuah tempat. Dia tidak akan merusaknya. Dan kalau dia memberi. Dia memberian terbaik. Madu. Tapi kalau dia diganggu. Sengatannya mematikan. Emang begitu orang beriman. Kita tidak akan mengganggu orang. Kita datang ke lokasi mana pun. Kita akan baik. Karena kita disuruh baik. Orang tua pun kafir. Kita harus berbakti. Orang keluarga kafir pun. Kita harus tidak terahim. Orang tetangga kita. Bawa bisnis sama kita. Kafir kita boleh berbisnis. Nabi SAW dulu banyak kenalannya pendeta Yahudi. Beliau bermu'amalah. Beliau bahkan mendatangi rumah mereka. Pernah diundang makan. Beliau datang. Tapi tentu makanannya tidak haram. Dan seterusnya. Jadi agama ada. Jelas kok. Jadi citra Islam banyak rusak. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton